Video seorang pria melakukan pembacokan membabi buta terhadap seseorang yang telah terguling tidak berdaya di pekan baru. Peristiwa itu terjadi di pinggir Jalan Hangtuah, depan gereja HKBP pada Sabtu, 10 Agustus 2024, malam. Diketahui pelaku adalah tukang parkir membacok rekannya yang merupakan seorang wanita, namun perbuatannya justru mendapat balasan dari suami korban yang dibacok. Awalnya, seorang perempuan berinisial F.Y. yang bekerja sebagai tukang parkir dianiayai oleh M.F., pria yang juga menjadi tukang parkir di depan gereja HKBP Jalan Hangtuah Pekanbaru. Penganiayaan itu merupakan buntut dari cekcok antara korban dan pelaku yang terjadi sejak idul adha lalu terkait uang parkir. Penganiayaan dilakukan M.F. saat melihat korban F.Y. yang keluar untuk membeli popok anaknya pada Sabtu, 10 Agustus 2024, malam. M.F. yang marah, menyerang F.Y. menggunakan parang. Dia membacok tangan dan kaki F.Y. Mendapat perlakuan itu, F.Y. menyerang balik M.F. dengan cara memukul dengan kayu hingga parang yang dipegang M.F. terlepas. Korban kemudian berteriak minta tolong. Teriakan korban didengar oleh suami dan anaknya yang berada tak jauh dari lokasi kejadian. Suami korban berhasil mengamankan parang dari tangan pelaku, namun dalam aksi saling serang, suami korban juga membacok pelaku hingga mengalami luka-luka. Pelaku dan korban sama-sama terluka dan dilarikan ke rumah sakit Arifin Ahmad. Ujar Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Pekanbaru Kompol beri Juwana Putra. Dijelaskan, keduanya merupakan juru parkir yang bertugas tak jauh dari Masjid Raya Agung Anur Riau. Saat itu, keduanya bekerja merapikan kendaraan tak jauh dari masjid tersebut, saat menerima uang parkir dari pemilik mobil, korban dan pelaku terlibat adu mulut yang berujung pada ucapan kasar dari pelaku kepada korban. Tidak terima, korban melaporkan kejadian itu kepada suaminya.